أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيديه الملغوه على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحيات يبلوكم أيكم أحسن عملات وهو العزيز والغفور الذي خلق سبع سماوات تباقى سماوات ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هالتوى من فطور ثم رجع البصر كرديني قلب إليك بصر الحاشع وهو خسير ثم رجع البصر كرديني قلب إليك البصر خاشع وهو خسير صدق الله العظيم 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, luar biasa Mas kita akan membahas seputar bagaimana UKMMTK ini lebih dalam Agar mungkin rekan UNESA bisa lebih memahami Sebenarnya apa sih UKMMTK ini? Oke baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik untuk presenter yang saya hormati Di sini saya mewakili dari UKMMTK UNESA Berkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Bisa dipanggil Iqbal Saya di sini selaku Tepala Departemen Pengembangan UKMMTK UNESA Bariode 2020-2021 Yang saya sampaikan dari presenter tadi Bahwa UKMMTK ini merupakan Salah satu UKMM Yang baru di UNESA Yang dirintis pada satu tahun Tujuh bulan yang lalu Tepatnya pada bulan Januari tahun 2019 Dan itu juga pertepatan dengan pelaksanaan Lomba MTK mahasiswa tingkat universitas Sekaligus mengukuhkan teman-teman dari Para juara-juara MTK pada tahun itu Menjadi pengurus UKMMTK Yang akhirnya sekarang menjadi berhubung Dengan dua periode di tahun ini Berarti itu juga termasuk awal mula sejarah terbentuknya MTK ya mas Mungkin bisa dijelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh UKMMTK sendiri Seperti apa? Baik Untuk UKMMTK sendiri Seringkali banyak mengatakan Kita selalu berkaitan dengan hal-hal yang berbau Qur'ani Seperti khataman rutin Khataman bulanan Kemudian pelatihan-pelatihan di lawah Kemudian pelatihan hafalan Qur'an Kemudian pelatihan-pelatihan untuk syahril Qur'an Kemudian tempat bahasa Arab Kemudian ada juga karya tulis ilmiah Al-Quran Kemudian yang juga seringkali program-program aplikasi yang berbasis dengan Al-Quran Jadi salah satu program yang ada di UKMMTK itu seringkali berbagi tips bagaimana menciptakan Sifitas mahasiswa UNESA maupun dari kalangan dosen juga bisa menjadikan dirinya bersanding dan Menjadikan dirinya selalu mengimplementasikan nilainya dalam Qur'an Dalam kehidupan sehari-hari Mungkin dijelaskan broker yang sekiranya barusan terakhir dilaksanakan oleh UKMMTK mas Oke Untuk awal bariode kemarin Awal tahun 2020 Itu UKMMTK sudah melaksanakan beberapa pelatihan-pelatihan Seperti pelatihan tilawati Pelatihan tardil Qur'an Kemudian pelatihan hifzil Qur'an Kemudian ada juga pelatihan khotil Qur'an Dan juga hataman hulanan Yang selain itu Ada beberapa yang ternyata sudah tertunda karena pandemi sekarang ini Jadi dan untuk mungkin kedepannya mungkin dari UKMM kita juga mungkin akan berkutar otak lebih dalam lagi Karena memang pelatihan ini kalau tidak istilahnya bertemu tetap muka langsung otomatis Akan susah untuk menjadikan para peserta baik dari kalangan mahasiswa Baik dari kalangan umum maupun dari kalangan dosen yang ingin mengikuti pelatihan ini Untuk bisa istilahnya namanya menciptakan gaya bahasa Dan untuk pelatuhan lakunya lebih baik Mas tadi menjelaskan mengenai khotil Qur'an Mungkin bisa jelaskan lagi karena kan macam-macam gitu tadi kan Mungkin bagi orang-orang awam masih kurang paham gitu Ini khotil yang seperti apa Mungkin hataman Qur'an yang seperti apa Untuk hataman Qur'an secara umum yang ada di masyarakat sudah sangat familiar Tapi untuk teman-teman di khotil Qur'an ini Itu tidak hanya dari anggota UKMM saja Tapi juga kita menggantin beberapa komunitas-komunitas pencinta Qur'an Yang ada di UNESA seperti komunitas Qur'an wal-hufat UNESA Dan juga teman-teman dari teman-teman yang mendapat beasiswa keagamaan di UNESA Dari tahun 2018 dan 2019 Jadi untuk teman-teman untuk tahun 2020 yang akan mengikuti tes keagamaan Kami mengharapkan kehadiran kalian untuk berhadir di dalam UKMMTQ ini Mas ini kalau misalnya UKMMTQ ini cenderung kegiatannya penuh ketika ada di bulan Ramadan Mungkin bisa jelaskan ketika bulan Ramadan Apa saja yang dilakukan oleh UKMMTQ ini mungkin yang berbeda dari kegiatan-kegiatan sebelumnya Oke baik Kebetulan juga pada bulan Ramadan kemarin Kami juga melaksanakan khotil Qur'an setiap seminggu sekali Dan satu bulan jadi sekitar empat kali hataman Qur'an Dan juga pada puncak malam Lelatul Qadar Kami melaksanakan yang namanya pelaksanaan pembacaan Kiro'ah Malam Pemperingati Lelatul Qadar pada malam 27 Ramadan kemarin Yang diikuti oleh para kori-kori terbaik UNESA Dan juga kori alumni UNESA yang berprestasi di nekat nasional Jadi mungkin untuk teman-teman yang berkeinginan untuk Menjadikan kalian untuk bisa memiliki suara yang indah Melantunkan soal Qur'an yang luar biasa merdu Silahkan bergabunglah kepada UKMM UNESA Karena disini kita akan mendidik kalian semua Untuk menjadi para kori-kori terbaik di UNESA Yang akan bersaing di tingkat nasional maupun di tingkat internasional Mas dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan oleh UKMMTQ Apakah nanti dibayarkan mungkin hari Senin ada hotmail Qur'an Mungkin hari Selasa ada tartil atau mungkin sebagainya Mungkin dari sisi jadwalnya sendiri Mas Baik, untuk penjadwalan sendiri Memang kami dari Departemen kami sendiri Setelah aku saya kepalanya Itu memang kami berusaha untuk menjadwal sedemikian rupa Dari berbagai pelatihan-pelatihan yang ada Sehingga dengan pelatihan-pelatihan yang lain Tidak selalu, istilahnya selalu bertabrakan jadwal Karena jumlah anggota kita juga termasuk masih sedikit Yang pertama Kemudian yang kedua Kami memang dalam kaitan masih termasuk UKMMTQ yang baru Kami memang belum punya pengalaman yang lebih baik Daripada UKMMTQ yang lain Yang sudah lebih dulu sudah ada di UNESA Sehingga kami juga perlu belajar dari sini Bagaimana mengelola pelatihan yang baik Kemudian bagaimana mengelola kulikulum pelatihan yang akan diberikan kepada para peserta Dan juga kami menyampaikan bahwa kami memang Agak kesulitan untuk mencari tentor-tentor yang berkempetan Baik dari kalangan alumni Baik dari kalangan para korek-korek Kemudian para tim-tim yang memang selalu berkecimpung di dalam dunia Al-Quran Terutama di tindak MTQ Untuk tentor sendiri Mungkin tadi disebutkan bahwa sedikit kesusahan untuk mencari tentor Tantas kemudian selama ini Siapakah yang menjadi tentor dari UKMMTQ sendiri? Baik Untuk yang lebih paling saya sorot untuk dalam berbagai pelatihan itu adalah pelatihan HIFSIL yang pertama Karena memang dari segi tentor memang Kalau saya lihat selama pelatihan yang berlangsung secara online kemarin Itu memang kami terkesan memang agak sulit untuk mencari tentor Dari kalangan mahasiswa karena memang yang pertama mungkin ada kesibukan yang lain Karena tampak sisi pada belah ramadhan pada waktu itu Selain itu juga tentor-tentor yang lain Yang memang bisa di handle oleh anggota UKMM kami Sehingga meskipun secara materi mungkin Ya bobot hampir sama seperti yang diberikan oleh para pemateri yang berkompeten di bidangnya Tetapi dari UKMM kami berusaha untuk mengoptimalkan para anggota kami yang memang ahli dalam bidangnya Untuk menghadirkan bahwa inilah ternyata bibit-bibit dari UNESA yang sudah bisa membanggakan nama UNESA di kancah regional maupun nasional Berarti sekaligus menunjukkan bahwa inilah ternyata orang UNESA ada yang bisa melakukan seperti ini Ada yang bisa menjadi kori Berapa jumlah kori yang ada di UNESA mas? Kalau jumlah kori sendiri yang sudah terdaftar di UKMM itu sudah sekitar hampir 10 orang Tetapi untuk yang tidak terdaftar mungkin sangat banyak Tetapi dari kami yang sudah resmi di dalam anggota kami berjumlah kurang lebih 10 orang Kemudian bagaimana sih seorang yang ingin bergabung di UKMM Akhirnya ingin menjadi kori yang baik itu harus seperti apa? Oke mungkin untuk pengalaman sebagai kori sendiri itu yang pertama memang Pertama melatih nafas yang pertama Melatih nafas bagaimana menciptakan nafas itu bisa sampai mencapai yang ingin diinginkan Jadi ada taraf nafas yang harus ditingkatkan untuk bisa mencapai kekuatan untuk bisa menahan nafas dalam sesuatu membaca Kemudian pelafalan dan juga penguasaan irama lagu dalam pembacaan itu sendiri Jadi ada berbagai macam irama-irama seperti irama bayati, irama nahawan, sika dan lain sebagainya Jadi nanti ketika kalian bergabung kepada UKMM Nanti kita akan mencoba untuk memberikan sebuah suntikan bahwa Oh seperti ini ternyata untuk materi tentang kori seperti ini Kemudian bagaimana untuk melatih nada, bagaimana untuk melatih nafas yang baik Dan juga bagaimana menjaga etika terutama dalam baca Al-Quran Itu yang terpenting Mas nanti mungkin bisa dicontohkan, tadi kan ada berbagai macam irama Mungkin nanti bisa dicontohkan sedikit saja dari masing-masing irama kepada teman-teman sekalian Tapi jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA Bisa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 tugas untuk mengembangkan dinamika berkoorganisasi serta untuk menciptakan kaderisasi bagi kepengurusan anggota OKM ke depan kemudian juga ada Departemen Pengembangan MTQ yang berkecimpung dalam pengembangan teman-teman dalam bidang MTQ seperti Dilawah, Hifzil kemudian Syahril Quran, kemudian apa namanya Departemen Bahasa Arab kemudian Karya Tulis Ilmiah Al-Quran dan juga aplikasi Al-Quran, aplikasi komputer berbasis Al-Quran dan yang terakhir itu ada Departemen Informasi dan Da'wah yang berhubungan dengan media sosial kami yang selalu memberikan informasi-informasi dan juga update-update terbaru kami selama kami melakukan kegiatan di UKM MTQ gini Apakah seluruh anggota UKM MTQ tersebut bisa melakukan hal yang sama maksudnya semua anggota wajib bisa hafal Al-Quran, hafal mungkin 20 juz gitu, atau mungkin semua anggota harus bisa membaca Al-Quran dengan irama-irama tersendiri atau mungkin seperti apa Mas? Kalau untuk yang baru pertama kali termasuk masih awam dalam MTQ memang kita tidak tidak menuntut untuk bisa semuanya tetapi kami berusaha untuk mengajak teman-teman untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik yang utuh dan utama kami kemudian yang kedua kami juga ingin memberikan edukasi kepada teman-teman dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang kami lakukan untuk kami kirim nantinya yang terbaik dari untuk anggota dan teman-teman nanti akan bergabung nanti untuk kami kirim kami kompetisikan kami didik yang terbaik dan akan kami kirim untuk berbagai kompetisi yang ada di tingkat nasional maupun di tingkat regional Berbicara mengenai kompetisi Mas sudah berapa banyak kompetisi yang diikuti oleh UKM MTQ ini sendiri? Untuk kompetisi sendiri sudah sangat banyak sekali dan mungkin untuk UKM sendiri mungkin sampai tidak bisa menghitung sebagian banyaknya kompetisi tapi untuk prestasi yang kami capai ini berhubung juga masih termasuk yang baru itu kami sudah mendapatkan juara harapan pada kompetisi MTQ mahasiswa nasional yang ada di Aja tahun kemarin kemudian juara tiga MTQ umum 2019 Cabang Dilawah dan yang terakhir juara MTQ umum Jatim 2019 jadi mungkin dalam silah prestasi kami sebagai anak UKM MTQ ini masih masuk baru tapi sebelum ada UKM MTQ ternyata sudah masih ada prestasi-prestasi yang lain mungkin saking banyaknya tidak bisa disebutkan satu persatu itu beberapa yang disebutkan Mas itu termasuk prestasi ketika menjadi bagian dari UKM MTQ tapi kalau saya bisa melihat ternyata UKM yang masih kira-kira satu tahunan sudah menciptakan prestasi yang cukup banyak itu juga merupakan sebuah prestasi yang lebih karena tidak semua UKM baru itu bisa langsung bisa berprestasi sebanyak itu Mas mengenai kompetisi tadi apa persiapan yang dilakukan oleh UKM MTQ sendiri dari yang pertama agak sebetulnya dari sejarah itu ada harapan dari Bapak Rektor kami bahwa UKM MTQ ini diharapkan bisa mendobrak prestasi yang ada di UKM yang ada di UNESA itu harapan dari Bapak Rektor kami sehingga kami mencoba untuk memaksimalkan kompetensi yang ada yang kami miliki untuk bisa berkompetisi yang lebih baik jadi untuk persiapan-persiapan dari kami sendiri yang pertama berlatih yang pertama berlatih tetap kemudian yang kedua yang paling penting itu adalah bagaimana untuk menjaga istiqomah dalam menjaga nilai-nilai dalam Al-Quran terutama dalam teman-teman yang selalu berkaitan dengan ifsil Quran karena memang untuk menjaga hafal Al-Quran sendiri itu sangat sulit sekali dan yang seringkali kita lihat itulah tantangan dari kami sendiri bagaimana untuk menjaga konsistensi dari para anggota terutama dan juga dari sifat agama ini bisa untuk menciptakan nuansa Quran di dalam UNESA baik selain ini kita akan membahas yang lebih dalam lagi masih mengenai KMMTQ jangan kemana-mana tetap dibincang UNESA BISA selamat menikmati 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 Terima kasih itu boleh ikut atau seperti apa dalam kaitan dalam hal ini kalau kita berkaitan dengan open requirement bagi anggota baru kami terutama bagi masyarakat baru nantinya itu kami tidak membatasi bebas siapapun bisa bergabung dengan kami tetapi ketika nanti kita mengkerucutkan berdasarkan kemampuan yang mereka miliki misal seperti saya bisa membaca Al-Quran dengan indah tapi mungkin secara ilmu saya masih kurang bisa bergabung dengan capang dari tilawah Quran kemudian bisa juga saya punya hal-halan satu jus jus 30 misal seringkan kebanyakan jus 30 tapi ingin menambah hafalannya bisa untuk bergabung dengan teman-teman dari capang Hifzil Quran kalau kemungkinan ada lagi contohnya saya bisa berpidato yang baik dengan lagu-lagu yang baik itu bisa bergabung dengan tim dalam capang Syahril Quran dan lain sebagainya tapi kita tidak ada batasan untuk anggota-anggota siapapun bisa bergabung tetapi yang syarat utamanya adalah beragama Islam mas apakah ketika seseorang ingin bergabung di UKMMT KIAB ketika dia ingin menguasai semua cabang apakah bisa mas apakah harus satu dulu selesaikan atau mungkin dia bisa mengikuti semuanya kalau untuk ciri khas dari UKMMT ini memang lebih mengarah kepada kemampuan dari pribadi masing-masing dia bisa untuk istilahnya bisa menguasai bidang apa misalnya yang tilawah ya tilawah saja digeluti di dalam hingga mencapai tingkat yang paling tinggi bisa kemudian bisa untuk Hifsyil berbanyak untuk menghafal kemudian untuk Syahril bagaimana untuk menciptakan nuansa dalam pidato yang baik dan benar dan bisa membangun nuansa yang Qur'ani dan lain sebagainya sangat sangat direkomendasikan bahwa teman-teman nanti ketika bergabung kami sarankan untuk bergabung sesuai dengan kemampuan meskipun masih basic saja tidak masalah nanti kita akan cek bagaimana apakah kalian sesuai dengan yang kalian pilih atau mungkin kami bisa memberikan rekomendasi cabang apa yang sesuai dengan kalian kuasai berarti memang di UKMMTQ juga tidak hanya membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran tapi juga ada berdakwa dan lain-lain sebagainya ya mas ya mas kalau kita melihat situasi seperti ini ini kan masih dalam situasi pandemi ya mas ya kira-kira kegiatan apa saja yang dilakukan oleh UKMMTQ di masa pandemi ini dan bagaimana caranya antaranggota ini bisa menjaga komunikasi agar terus berjalan baik terutama dalam pandemi saat ini memang ini salah satu hal yang memang tidak terduga bagi kami juga terutama memang ini adalah musibat dari Allah SWT jadi kami memang tidak bisa merubah kehendak ini tapi kami juga berusaha untuk menjaga komunikasi ini dengan anggota kemudian dengan para pengurus dengan cara yang pertama kami memang seringkali melakukan khataman rutin baik itu setiap minggu atau setiap bulan secara online yang pertama kemudian juga pelatihan-pelatihan yang sudah kami saya sampaikan tadi sebelumnya pelatihan tilawa pelatihan tartil Quran pelatihan hidzil Quran pelatihan khatil Quran yang memang memang dalam kondisi online pun itu masih bisa dilaksanakan tetapi ada beberapa pelatihan yang memang mau tidak mau dilaksanakan secara offline jadi mungkin tidak mungkin kemungkinan nanti ketika nanti di awal acara baru nanti dalam program yang akan kami kerjakan nanti mungkin seluruh pelatihan ini akan kami buka kemungkinan karena memang kami ingin mencoba mencari bibit-bibit yang unggul dari teman-teman mahasiswa baru terutama untuk bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi UKM ini baik mas selanjutnya kegiatan apa saja yang dilakukan oleh UKM MTQ selain dari latihan-latihan rutin mungkin yang biasa dilakukan baik untuk selain latihan-latih kemudian khataman Quran secara rutin tapi kami juga ada beberapa lomba-lomba yang memang seyogianya dilaksanakan pada bulan April kemarin yaitu lomba MTQ dengan mahasiswa tapi dengan berhubungan dengan pandemi kemudian akhirnya dibatalkan tapi kemungkinan kalau memang dengan kondisi yang mungkin semoga saja insya Allah memang sudah meredah pandemi ini insya Allah akhir tahun ada program pelatihan apa namanya lomba MTQ tingkat regional sejawa timur yang nantinya akan dilaksanakan di kota Banggalan kalau tidak salah kalau lebih itu nanti akan kita coba cari bibit-bibit terbaik dari UKM kami untuk kita kirim nanti ke dalam keperkompetensi baik berarti untuk mahasiswa baru calon mahasiswa baru di Indonesia yang merasa memiliki kemampuan bisa bergabung di UKM MTQ mas mungkin setelah ini pertanyaannya akan lebih mengarah kepada mas Iqbal sendiri ketika mengikuti UKM sendiri apa sih suka duka bergabung di UKM MTQ sendiri untuk suka tuganya dari MTQ kami memang sebagai UKM yang masih terkolom masih bayi di sini masih baru satu setengah tahun memang kami masih merasakan duka daripada senangnya yang pertama dari mungkin dari segi finansial dari pendanaannya kemudian dari segi kompetitornya kita masih mencari yang memang sesuai dan berkompetensi dalam bidangnya kemudian kami juga berusaha untuk memetak-metakan seberapa besar apa namanya dari ketertarikan teman-teman mahasiswa terutama nanti mahasiswa baru ini nanti akan mengarah kepada pelatihan yang mana dari capeng yang mana sehingga kami juga ingin mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi UKM ini untuk memberikan hal yang positif kepada teman-teman mahasiswa baru terutama agar tetap bisa memberikan kontribusi yang nyata di UNESA terutama dalam bidang Al-Quran Mas saya mungkin agak bertanya seharusnya ini pertanyaan dilontarkan sebelumnya ya Mas kalau di UNESA kan ada pelajaran agama Islam yang nantinya juga ada tes Al-Quran apakah yang melatih itu kan biasanya bukan dari bukan dari orang bukan dari jurusan sendiri namun dari UKM gitu misalnya apakah pelatihnya itu merupakan dari UKM MTK atau mungkin apa namanya komunitas tersendiri Mas untuk yang mungkin untuk teman-teman nanti ketika nanti mendapatkan mata kuliah pendidikan kata Islam itu selalu ada pada setelah hujan tengah semester itu selalu ada yang namanya baca tulis Quran atau istilahnya membaca Al-Quran dengan baik yang dilaksanakan oleh tim dosen PAI yang bekerjasama dengan UKM kami bersama dengan UKKI jadi kami juga diberikan mendapatkan kerjasama ini dengan UKKI untuk memberikan sebagai tentor sebagai pendamping kepada teman-teman mahasiswa baru seperti tahun kemarin 2019 kami sudah menerjunkan anggota-anggota kami untuk bisa menjadi tentor pada saat latih teman-teman untuk baca Al-Quran dengan baik dan benar jadi kami memang dalam kelihatan ini memang banyak kontribusinya terutama untuk bisa memberikan hal yang baik kepada mahasiswa tapi juga kami ada salah satu program unik yang ada di UKM yang mungkin teman-teman baru-baru pernah dengar yaitu program pelatihan Quran dengan dosen atau dengan tenaga pendidik UNESA ini salah satu program yang digakas oleh pembina kami yang tunjukkan untuk para sivitas tenaga pengajar dan dosen di UNESA yang memang masih terkendala untuk membaca Al-Quran yang masih kurang lancar kemudian baca tajuknya masih kurang bagus panjang pendeknya masih kurang bagus kami di dalam ini juga satu programnya untuk memberikan pelatihan kepada para dosen dan pengajar di UNESA agar sama-sama dengan mahasiswa memiliki pemahaman yang sama dan dalam membaca Al-Quran yang baik dan benar berarti memang tidak hanya mahasiswa yang diharuskan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar atau lebih lagi dengan irama tapi juga tenaga pendidik baik dosen maupun para karyawan di UNESA ya mas ya mas kalau dari mas sendiri mas Iqbal sendiri apa sih pengalaman yang paling menyenangkan mungkin yang paling berkesan ketika bergabung di UKMMTQ ini pengalaman yang paling berkesan ketika itu pada saat kami sebelum ada pandemi ini kita sering paling berkumpul membahas dinamika Al-Quran kemudian bagaimana kita bertemu itu memberikan sama-sama dengan motivasi saling menguatkan bahwa tujuan kita di sini tidak hanya untuk belajar tapi kita di sini untuk menciptakan diri kita itu lebih bisa menghayati dalam diri itu adalah bahwa Al-Quran adalah bagian dari hidup kita sehingga UKMMTQ ini juga berusaha untuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang ada baik di pengurus bagi anggota bagi nanti kepada teman-teman mahasiswa baru bahwa UKMMTQ ini juga memberikan motivasi melalui pendampingan bersama dengan tentor kemudian pelatihan bersama dengan pembina kemudian juga kami juga ada program yaitu pengkaderan itu juga berkaitan dengan bagaimana menanamkan nilai-nil Argon pada teman-teman mahasiswa sehingga itu yang akan coba kami rangkai dan itu menjadi salah satu hal yang paling excited dan paling yang saya rasa selama ini jadi bagian dari UKMMTQ Indonesia baik mas tadi mas juga menyebutkan bagaimana untuk menjaga konsistensi teman-teman untuk terus berada di UKMMTQ kira-kira apa tips mungkin yang bisa diberikan bagaimana cara akhirnya kita bisa tetap belajar belajar dan terus belajar untuk tips yang mungkin yang beri saya sampaikan dan mungkin sering secara umum yang paling banyak disampaikan yang pertama adalah istikomah yang pertama istikomah karena memang salah satu inti dari sebuah perjuangan dalam mencapai hal yang ingin inginkan adalah istikomah atau keseriusan atau niat yang utama karena UKMM kita ini bisa dikatakan ya memang istilah kalau bahasa-bahasa agak kasarnya di Surabaya kalau tidak kuat ya mungkin bisa keluar dari UKMM ini karena memang pelayanan kita ini dituntut untuk menjaga kesabaran diri karena memang kita tidak berhubungan dengan manusia tapi kita berhubungan dengan kalam ilahi sehingga keistikomahan teman-teman kemudian ke keyakinan mereka dan niat dari dalam diri untuk menggambungkan UNESA bahwa UNESA ini harus bisa menciptakan nuansa yang berbasis Quran berarti memang yang paling dasar adalah niat yang ada dalam diri kita ketika kita ingin bergabung ke UKMMTQ ini pastikan bahwa kita benar-benar lillahi ta'ala gitu ya mas mas selanjutnya bagaimana cara untuk manajemen waktu karena kita juga mahasiswa tapi kita juga harus mengikuti UKMM mungkin ada banyak kepelatihan yang harus diikuti di UKMMTQ sendiri bagaimana cara mengatur waktu sendiri untuk masalah mengatur waktu atau manajemen waktu yang mungkin bisa jadi salah satu trik yang seringkah juga dalam kegiatan teman itu yaitu ketika nantinya pada saat pelatihan memang sempatkan waktu semaksimal mungkin jadi meskipun ada waktu sesempit mungkin tetap datang saja pertama tetapi ketika tidak bisa hadir dalam pelatihan ataupun bertemu-pertemu dengan teman-teman anggota UKMM seringlah berkomunikasi melalui grup-grup yang sudah kami sediakan dalam pengurus baik ke anggota maupun ke pengurus selain itu juga apa namanya dalam kaitan ini adalah bagaimana kita mencoba untuk menguatkan stali siraturahim itu yang pertama karena memang tujuan kita adalah menguatkan antar siraturahim bagi teman-teman mahasiswa yang memang berkecimpung di dalam dunia Al-Quran baik mas terakhir nih sebelum kita menutup perbincangan ini boleh monggo mas bersampaikan kepada rekan UNESA mungkin apa yang ingin disampaikan dan bagaimana akhirnya rekan-rekan untuk bisa bergabung di UKMMTQ mungkin silahkan mas untuk teman-teman mahasiswa calon mahasiswa UNESA tahun 2020 kami mengharapkan kehadiran anda semua antum anti semua di dalam UKMMTQ UNESA kami bisa siap menyambut kalian dengan lapang dada dengan suka rela suka cita dan kami akan siap untuk mendidik dan menggembleng kalian sesuai dengan bakat dan minat kalian sehingga akan menciptakan karakter karya yang bernuansa kurani baik mas terakhir ya untuk teman-teman monggo yang mau bergabung di UKMMTQ silahkan langsung menghubungi mungkin ada sosial media untuk sosial media kami atau instagram itu at UKMMTQ UNESA baik untuk teman-teman UKMMTQ UNESA jangan lupa follow di instagram at MTQ UNESA untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai UKMMTQ dan ketika ingin bergabung monggo untuk menghubungi instagram atau nomor yang terakhir di instagram ya mas ya mas terima kasih banyak atas waktunya semoga berkah semua apa yang disampaikan benar-benar membuat teman-teman menjadi lebih paham dan mengerti bagaimana untuk mengikuti bergabung di UKMMTQ terima kasih banyak mas semoga sehat selalu dan semoga kita tetap cinta Al-Quran dan sampai lu sampai jumpa di bincang UNESA BISA selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati